Kisah Sibungsu Anjak Pitum Muawe Alkisah di sebuah tiuh di daerah Lapung, watlah sebuah keluarga terdiri anjak ayah, ibu beserta jamu anak muletian. Untuk nyisik keluarga no, sang ayah nyasak kayu bakar di las dan dijual no di pasar. Namun, hasil saya dimasok, mak cukup untuk menganun nyentian. Watu tengah bingai, kuo uluntuh tersebut ngubrol untuk ngumbang ke kepitau anak muletian di las, makai alasan untuk nyasak kayu bakar. Tiga di las, menemenang sang ayah kiri kaban kero dan putih pagut untuk bebaro watu anak-anak no nyua tian. Piro saat kemudian, kedenganlah bahwa kepitau anak-anak muletian no nyua. Ayah, ibu, mati di kedo. Dengan kelihatan ino, kaban kero pun nimbal dan putih pagut pun matuk-matuk batang. Kepitau sana ino pun mulai ngelajau kekerjaan tian. Mulai neduh, ayah jamu ibu tian pagun wat di las ino. Hari mulai manem, dan tian mulai kemegai nyua kuo uluntuh otian kupak. Namun, mak kedengei bagunnya pun. Watu inolah, kepitau sana tersebut nyadari, bahwa kuo uluntuh otian, kak tanda. Tian pun tebumbang. Dan tiga di tengah las, tian tumbuk jamu raksasa. Sai kemudian raksasa ino bejajak ngalau tian. Nyusai mesti gamu aku ke. Teneng kak, adik wacaro untuk naku ke raksasa ino. Si bungsau laju ngaku kolang kaling sai dinah no di pinggir las, dan ditibeng keno bilang raksasa ino. Raksasa ino, tibu-tibu ngasuk ke gatel-gatel, sampai tutung dan matai. Tian selamat ulah batuan si bungsau. Kepitau muari ino pun mutus ke untuk menang di las, dengan ngeguai gubuk jamu ladang. Ladang tian bakah no ke anjak di bilini jamu kenui. Putih ino ternyata agun nalui di ladang tian. Dan hanya si bungsau wasai ngizinko. Gado nalui, putih kenui ino tanda dan maket molah-molah tiga tano. Watu debay balik anjak ladang no, mati tekan zat si bungsau watu kuo. Yo ngenah pengiran gatang temen. Pengiran ino pun nyerita ke asal usul no, bahwa yo luah anjak talui kenui. Akhirno tian nikah dan uge bahagia. Upono ino ngeguai ke enam wawino irei dan beniat untuk nyelako ke si bungsau. Watu si bungsau lagi mepah kawai di pinggir wai, ke enam wawino mege ngedurung yo da wai. Si bungsau tanya dan ditelen jamu punyo balak. Jawah di seberang wai, wat nenek si lagi macing ngenah punyo tersebut. Tanpa berpikir tijang, sang nenek pun lajunibeng ke bulung balidang dan magas kebesino bilang punya ino. Mati tekan zat saat yo ngenah mulih sikap luah anjak badan punya ino. Hai mulih sikap sekam apa? Si bungsau pun nyerita ke unyan peristiwa say di alam ino. Akhirno, sang nenek pun ngejadi ke si bungsau sebagai anak akad no. Sementara ino dibengbali ya, mengien si bungsau kebingungan nyasak majuno. Namun, maksai pun si pandai. Akhirno yo mutusko untuk lapah nyasak majuno, Sampai yo numbuk ke sebuah gubuk. Permisi, wat kah jimun dilem? Wat say dapak nenek tulung na. Mengien si bungsau pun nyerita ke tentang majuno say inagat. Wat say mulih sikap dilem gubuk ijo. Tinuklah, apu pandai yo maju sekam. Dan mati bahagia pengiran saat ngenah mulai say luwa anjak gubuk ino, iolah majuno. Terima kasih ne, sekam kak ngerawat maju ikam dengan wawai. Adu ino sepasang mengien maju ino balik, dan ke enam warino mege kilui mahab. Tapi, si bungsau tetap ngemahap ketian. Walaupun ke enam warino kak nyelako ke iyo. Sejak saat ino, si bungsau uge bahagia jamu mengieno, dan rukun jamu ke enam warino. Pelajaran saya dapat diakwa anjak cerita ijo iolah, bahwa laku pemaat dan tulung-menulung dapat ngejago kerukunan dan ngejawah ke mucul no bibit pemusuhan antar jajamu.